Rahasia Chiwok Kwan Im Seri 2 Pendekar Harum Jilid 1 Jauh di ujung langit di tengah lautan sana, segumpal mega sedang melayang datang pelan-pelan. Kapal, mengalun berlenggang di tengah permainan air laut, sinar matahari bercahaya terang-benderang sehingga dek kapal yang bersih mengkilap laksana sebongkah kaca besar. Lekas Choh Liu Hi yang tinggalkan pakaiannya, mencopot sepatu. Dek kapal yang panas seperti membakar telapak kakinya, membuat hatinya terasa seperti dikili-kili dan malas, seolah-olah badannya ingin melayang. Tak tertahan ia berseru dengan lantang, Soh Yong Yang, Li Ang Siu, Sung Tiam Ji, tidak letas kalian boyong semua makanan yang paling lezat, biar kutelan seluruh kapal ini, Tiada sahutan, tiada reaksi, seluruh kapal tenggelam dalam suasana tenang dan sunyi senyap, bahwasannya seorang pun tiada, Soh Yong Yang, Li Ang Siu dan Sung Tiam Ji telah menghilang entah kemana. Rasa hangat dan malas-malas yang mengetuk hati Choh Liu Hi yang seketika buyar, dia sudah geledah dan obrak-abrik seluruh pelosok kapal, sampai pun lemari, gentong beras pun sudah diabuka. Namun seujung rambut mereka pun tak diketemukan oleh Choh Liu Hi yang. Kemana kah mereka? Adakalanya Li Ang Siu pernah naik ke darat beli pupur atau gincu, Sung Tiam Ji ngelayap di pasar beli sayuran setengah hari, namun tiga orang pergi sekaligus belum pernah terjadi selama ini. Memangnya mereka minggat tanpa pamit? Itu tidak mungkin, selama beberapa tahun ini mereka adalah tritunggal yang merupakan salah satu bagian dari juara gacoh Liu Hi yang. Untuk ini, siapapun takkan bisa memisahkan mereka. Lalu kemana mereka, kenapa tak ada di atas kapal? Memangnya mengalami bencana dan kena dicelakai orang? Kembali Choh Liu Hi yang menerjang masuk ke bilik-bilik di dalam kamar. Ia percaya dan yakin akan kepandayan silat mereka sudah cukup berlebihan untuk menghadapi segala perubahan yang mendadak, dan lagi di dalam bilik-bilik setiap sudut kapalnya ini, ia ada pasang berbagai alat-alat rahasia yang hebat dan lain dari yang lain. Semua alat-alat rahasia itu, bisa dalam waktu yang amar singkat membuat seorang musuh seketika kehilangan daya untuk melawan. Ada pula yang membuat musuh jatuh pingsan, ada pula yang dapat membelenggu atau mengunci keempat kaki tangan orang, ada lagi alat yang bisa membuat seseorang terjungkir ke dalam laut. Tapi kenyataan semua alat-alat rahasia itu tidak pernah tersentuh, tiada sesuatu benda dan perabot yang warat marit atau terletak tidak dalam posisi sebenarnya. Dalam lemari makan yang bertabir kain tipis, terdapat tiga ayam panggang, sebotol arak anggur yang paling ia gemari, demikian pula cangkir arak yang paling dia sayangi pun sudah diseka dan dibersihkan sampai mengkilap. Di atas ranjang liang siu tergeletak sejilid buku harian, lembaran buku terbuka tepat pada kejadian impian kejutnya. Demikian pula di atas ranjang soh yang terdapat sepasang benang selaman, sepasang kaos kaki yang belum jadi. Jelas sekali mereka dengan tenang tanpa tergesa-gesa meninggalkan perahu ini, kecuali di dalam waktu yang amar singkat seseorang bisa sekaligus membekuk dan membuat mereka bertiga tidak berdaya. Tapi tokoh seperti ini, sampai detik ini, dalam ingatan maling kamprin belum pernah dilahirkan. Sungguh coh liuh yang tidak habis mengerti. Semakin dipikir dan diselidiki, semakin sulit dia memahami. Semakin gugup dan risau pulau hatinya. Masgul dan gelisah seperti semua terkurung di kuali panas, tak henti-hentinya dialari keluar masuk dari bilik ini ke bilik lain, putar kayun dan sibuk setengah mati. Setelah jerih payahnya gagal, terakhir baru, dia temukan secara mendadak di atas kursi tempat duduk yang dia sukai. Terdapat segunduk pasir kuning yang mengkilap di atas gundukan pasir ini terdapat sebutir mutiara hitam yang cemerlang. Tempat ini sebetulnya paling gampang ditemukan, namun seseorang kalau sudah terangsang oleh gugup dan gelisah, justru sering mengabaikan atau melalaikan perhatiannya pada tempat yang paling menyolok. Cohliuh yang meremas secombot pasir kuning itu, pasir berjatuhan dari sela-sela jari-jarinya sederas hujan air. Maka dilihatnya pula secari kertas tertindih di bawah gundukan pasir kuning ini, di mana terdapat dua baris huruf-huruf yang ditulis rapi dan bagus sekali. Cohliuh yang mencuri kuda di pinggir danau. Hek Chin Chu menculik si cantik di atas lautan kini Cohliuh yang bercongklang di punggung kuda Hek Chin Chu. Hari itu ia tiba di sebuah kota kecil di pinggir Malian Ho. Matahari amat terik, beru angin membawa tebaran pasir, sebuah kota kecil serba miskin dan kekurangan. Seorang perempuan tua yang berpakaian tidak lengkap sedang menuntun seorang bocah laki-laki yang pucat hijau seperti warna sayur, sedang sembunyi di belakang daun pintu sambil mengintip ke dalam, menunggu sedekah dari tamu-tamu budiman. Tapi di atas dataran tinggi bertanah kuning yang miskin dan tandus ini, kota kecil ini sudah merupakan tempat yang makmur dan serba mewah, karena di lingkungan ratusan li sekitarnya, hanya di sini saja yang ada air jernih. Oleh karena itu, walau dalam kota ini terdapat beberapa bilangan ruang-rumah tembok, beberapa toko dan rumah makan. Setelah Chow Liu Yang menempuh perjalanan jauh yang menyulitkan, seolah-olah dia sedang memasuki sebuah sorga di kota kecil ini. Boleh dikata hampir siang malam ia menempuh perjalanan di atas punggung kudanya, hampir terlupa olehnya betapa lezat dan nikmatnya hidangan dan bawa rak, tidur, serta kejadian tempo hari. Jikalau ia tidak menunggang kuda ini bahwasannya tak mungkin secepat ini ia sudah tiba di kota kecil ini, di sini, pada cuaca terang yang tiada angin puyuh, dari kejauhan dapat kau terawang kemegahan bangunan tembok besar yang melingkar-lingkar di atas gunung gemunung di udara sana. Hari ini angin berhembus kencang, pasir kuning berterbangan membumbung ke angkasa, pelayan-pelayan toko dan pemilik warung makan di pinggir jalan tak henti-hentinya menyapu bersih dibu pasir yang hinggap di atas kue kong piang atau barang dagangan lainnya. Cukup semenit saja kau menghentikan pekerjaanmu, kue-kue itu akan terbungkus oleh lapisan dibu pasir warna kuning laksana minyak sapi. Kue macam itu, di tempat seperti ini, sudah merupakan makanan paling lezat dan berharga untuk mengenyangkan perut. Sebuah kereta bobrok ditarik seekor kuda sedang mendatangi dari ujung jalan sana, kusir kereta adalah laki-laki kekari yang tidak sabaran, seakan-akan ia hendak mencambuk dan menghabiskan tenaga kuda yang kurus kering itu supaya kereta berlari lebih kencang lagi. Tepat pada saat itu, seekor kucing berlari keluar dari sebuah warung arak, agaknya hendak menyeberang jalan. Kebetulan kereta berkuda itu sedang mencongklang pesat mendatangi, terang si kucing takkan bisa terhindar lagi, tergelas atau terimjak mampus. Pada saat itu pula, sekonyong-konyong sesosok bayangan orang menerjang keluar pula dari warung arak itu, begitu cepat laksana anak panah meluncur tiba, ia tubruk dan tangkap kucing itu, dengan badan raganya ia lindungi kucing itu dari injakan kaki kuda dan tergelas roda kereta yang berat. Maka kaki kuda menginjak punggungnya, demikian pula roda kereta menggelas lehernya. Sudah tentu kejadian yang luar biasa ini membuat banyak orang-orang di jalanan menjerit khawatir. Chow Liu Hiang sendiri pun berubah air mukanya. Dengan pertaruhkan jiwa sendiri ini melindungi seekor kucing, apakah dia berotak biring? Demikian pula kusir kereta melihat keretanya menggelas seseorang, kejutnya bukan kepalang. Lekas ia tarik kendali menghentikan kereta, lompat turun lalu berlari ke belakang, ingin ia memeriksa dan menolong. Dilihatnya orang itu masih rebah di tanah, sebelah tangannya memeluk kucing itu sembari tawa berseri, katanya lucu, pus munggil, lain kali kalau menyeberang jalan harus hati-hati, Zaman seperti ini banyak manusia yang buta matanya, kalau kau tergelas mampus oleh keparat seperti itu, memangnya tidak sia-sia dan penasaran kaki koda dan roda kereta menginjak dan menggelas badan orang ini, dari atas kepala sampai ke ujung kaki, ternyata tak terlihat sedikit luka pun di atas badan laki-laki ini, hanya baju rombeng yang dipakainya itu tambah berlobang dua tempat. Sudah tentu kejut dan gusar pula kusir kereta, bentaknya memaki, siapa keparat yang kau maksud, jika kau mampus, bapakmu ini harus kena perkara, saking gusar kontan ia layangkan kakinya menendang. Tangan kanan orang itu masih memeluk kucing, mat melirik pun tidak, cukup tangan kiri sedikit bergerak, entah apa yang terjadi, badan kusir kereta yang tinggi kekar itu tahu-tahu melayang naik ke atas seperti disurung ke atap rumah orang. Kaget dan gelip pula orang-orang yang menonton kejadian lucu di tengah jalan ini, Baru sekarang kusir kereta itu tahu takut dan kaget, jikalau orang sedang kerepotan dan mencak-mencak di atap rumah. Orang itu sebaliknya pelan-pelan bangkit terus masuk ke warung arak sambil memeluk kucing manis itu, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa atas dirinya. Sinar matahari menyoroti selebar mukanya yang kehijauan ditaburi cambang bau lebat dan kasar, nampak seritawanya yang kemalas-malasan, sepasang matanya yang besar hitam dan bercahaya. Tadi badannya bergerak secepat anak panah, gerak-geriknya gesit laksana naga mencari hari mau ngamuk, kini langkah kakinya malah bergoyang gontai seperti ogah berjalan, ingin rasanya cepat-cepat ada orang yang menggotong dirinya masuk ke dalam warung arak. Mendadak Choh Liu Hiang melompat turun dari punggung kudanya, teriaknya keras-keras, oh Tihua, oh Hongcu, oh si gila, kenapa kau bisa berada di sini? Orang itu berpaling dan melihat Choh Liu Hiang pula, seketika ia berjingkrak kegirangan, serunya tertawa besar, Choh Liu Hiang, kau ulat tua yang busuk ini, dengan care bagaimana pula kau bisa berada di sini tanpa hiraukan kucing dalam pelukannya lagi. Ia memburu ke depan, sekali pukul ia hantam pundak Choh Liu Hiang. Choh Liu Hiang tidak mau rugi, sekali sodok ia pun pukul perut orang. Saking kesakitan keduanya menjerit mengaduh, namun tawari yang mereka membuat metu berkaca-kaca hampir menangis saking kegirangan akan pertemuan yang tak terduga ini. Tak heran selama beberapa tahun belakangan ini aku tidak melihatmu, kukirakah sudah mampus karena malas, kiranya kau sembunyi di tempat ini. Demikian kata Choh Liu Hiang. Kau lho Choh Jong ulat tua busuk ini pun bagaimana bisa tiba di sini, apa diusir oleh gendak-gendakmu itu sampai ngacir ke tempat ini kembali mereka saling pukul dan tertawa berhadapan, dengan langkah semula mereka masuk ke kedai arak, mereka duduk di pinggir meja yang sudah herot, kucing kembang itu segera loncat naik ke atas meja. Sekali Jawa Rohti Hoa segera menariknya turun ke bawah, katanya tertawa, pusmungil, jangan kau cemburu, ulat tua busuk ini adalah teman baikku, dia sudah datang, terpaksa kau mendekam di samping saja, dalam mocahannya Choh Liu Hiang ternyata dinamakan ulat busuk, kalau dipikir dia sendiri hampir pecah perut saking geli. Kata Choh Liu Hiang tertawa besar, sekian tahun tak bertemu, tak nyana kau kucing malas ini sudah punya teman baru, mari, pusmungil, kau minum dua cangkir bersamaku apa, minum dua cangkir, tanya Oh Tihua membelalak. Hari ini kalau tidak ku cekok kau dua ratus cangkir, anggap aku bukan teman baikmu, lalu ia gebrak meja dan berkawak-kawak, arak-arak. Lekas antarkan arak, memangnya kau hendak membuat temanku mati kekeringan, seorang nyonya kurus, kecil hitam dan kering, menenteng sebuah poci arak keluar. Belang, ia banting poci arak yang terbuat dari tanah liat itu ke atas meja, putar badan lalu tinggal pergi. Tanpa bersuara melirik pun tidak kepada Oh Tihua. Sebaliknya kedua metoh Oh Tihua terbelalak seperti hendak mencolot keluar, menatapnya lekat-lekat tanpa berkedip, seolah-olah dia mengawasi seorang perempuan yang tercantik di seluruh jagad ini. Chohliuhi yang tertawa geli, batinnya, mungkin kucing malas ini sudah terlalu lama tidak melihat cewek, macam apa sebenarnya bentuk seorang perempuan jelita, mungkin sudah dia lupakan, sebetulnya nyonya ini tidak begitu jelek, usianya pun belum tua. Matanya pun mening bundar dan tidak sipit, cuma badannya kurus kering bobot dagingnya tidak cukup empat kati, seperti ayam babon yang kelaparan dan kering dihembus angin. Setelah bayangan orang menghilang kebalik pintu sana, baru Oh Tihua berpaling, dia tuang dua cangkir arak, katanya tertawa, Chohliuhi yang, kau harus rada hati-hati. Oh Tihua yang sekarang kau hadapi takaran minumnya tidak sama dengan Oh Tihua masa lalu. Masih segar dalam ingatanku kau cekoki aku sampai mabuk sebanyak 88 kati, sekarang aku harus mulai menuntut balas, 89, masakah kau sudah lupakan kejadian dalam genteng besar itu mana bisa aku melupakan, kali itu aku hanya mencampur sesendok obat urus-urus dalam arakmu, kau malah ceburkan badanku ke dalam gentong arak keluarga Tihua itu, sehingga aku mabuk tiga hari tiga malam, apakah kau masih ingat kapan peristiwa itu terjadi, 18, mungkin hampir genap 19, waktu itu, aku bocah yang baru berusia 89 tahun, jikalau tidak berkawan dengan kau teman jelek ini, masakah aku bisa belajar minum arak, Chohliuhi yang berkakakan, ujarnya, jangan kau lupa, pertama kali kami minum, arak itu toh hasil curianmu, apa benar ujaroh Tihua dengan tertawa getir? aku sudah lupa, akhirnya ia berkakakan pula, serunya, bicara terus terang, arak curian rasanya memang lebih nikmat, selama hidup ini aku takkan bisa merasakan arak senak itu, dia hanya menengadah kepala, arak semangkok besar itu, sekejap saja sudah habis. Chohliuhi yang melihat perbuatan orang, dia pun habisi araknya, lalu tanyanya mengerut alis, apakah ini arak apa kalau bukan arak tadi ku kira Chohka Oh Tihua terbahak-bahak, kembali dia tuang arak dan berkata, di tempat seperti ini ada arak seperti ini pula, sudah terhitung besar rejekimu, Chohliuhi yang terima arak yang diangsurkan, gumamnya, agaknya kucing malas ini bukan saja sudah lupakan paras jelita yang sesungguhnya, sampai pun rasa arak yang tulem pun sudah dia lupakan, puluhan poci arak dalam sekejap sudah tertenggak habis ke dalam perut, sudah tentunya kurus kecil itu pun berulang kali keluar masuk puluhan kali. Setiap kali ia banting poci arak di atas meja terus putar badan tinggal pergi. Belakangan setiap orang menongol keluar pintu, hati Chohliuhi yang menjadi tegang, hampir tak tertahan dia hendak menutupi kedua telinganya, apa boleh buat, kedua tangannya dengan tersipu-sipu harus pegangi meja, kalau tidak meja rot itu pasti bisa remuk dan rontok seluruhnya. Sebaliknya setiap kali nyonya kurus kecil itu muncul, biji met Chohliuhi yang menghela nafas, bersinar cemerlang, suara tawanya pun lebih lantang, sikapnya yang semula malas dan ogah-ogahan seketika bersemangat. Tak tertahan akhirnya Chohliuhi yang menghela nafas, ujarnya, anak muda yang harus dikasihani, bahwasannya berapa lama kau sudah menetap di tempat seperti setan ini, Oh Tihoa mengedip-ngedip matanya, sahupnya, masihkah kau ingat, berapa tahun sudah berselang sejak terakhir kali aku bertemu dengan kau tujuh tahun, tak nyana sekejap saja sudah tujuh tahun, metoh Tihoa memandang keluaran jauh di sana, katanya rawan, waktu itu musim panas, di Mojinou danau jangan burung. Tahun itu kembang teratai berkembang biak amat indahnya di Mojinou, kami gunakan daun kembang teratai sebagai cawan arak, setiap kali tenggak habis melempar selembar daun, belakangan daun-daun teratai itu hampir saja menenggelamkan perahu yang kita tumpangi, daun teratai di pinggirmu sudah bertumpuk setinggi hidungmu, Chohliuhi yang tersenyum, ujarnya, musim panas tahun itu, sungguh cepat berlalu mendadak Oh Tihoa berkakak, serunya, masihkah kau ingat siapa pula yang tahun itu berada bersama kami seh, umpama kita sudah melupakan kehadiran manusia dalam dunia ini, tentu takkan terlupakan kepada Koah Nam, waktu itu dia baru saja berhasil mempelajari Wihaung Likiam dari Hang San, setiap kali mabuk, tentu dia mainkan ilmu pedang itu di hadapan kami sehingga Kim Leng yang suka iseng setiap hari merubung di pinggir danau tak mau pergi ingin menonton pertunjukan gratis, sudah tentu di antara mereka ada yang ingin mencuri belajar ilmu pedangnya itu, bicara terus terang, ilmu pedangnya itu tidak begitu bermutu, belakangan setiap kali ia berlatih ilmu pedangnya, aku lantas terkencing-kencing, sungguh aku heran, nama julukan Leng Hang Ji Kiam Hek gelarnya itu entah kera bagaimana dia dapatkan, Chohliuhi yang tertawa, katanya, katamu ilmu pedangnya tidak baik, tapi Ki Bing yang malah bilang bahwa ilmu pedangnya itu 30% lebih bagus dari Hoa San Pei Chiang Bun Ji Siok Tin, benar seru Oh Ti Hoa mengelus tapak tangan. Jago mampus itu bisa tiga hari tidak bicara, namun begitu buka suara selalu mengagulkan ilmu pedangnya sendiri. Kukira 80% dia sudah jatuh hati kepadanya, tapi dia sebaliknya malah jatuh hati kepada kau, kalau tidak masakah dia sudah bergaul dan keluntungan dengan laki-laki setan arak seperti kami ini, apakah kau masih ingat waktu hari kau mabuk, pernah kau berjanji hendak menikah dengan dia, Oh Ti Hoa menyengir, ujarnya, masa aku tidak ingat, hari kedua setelah aku sadar sudah kulupakan peristiwa itu, siapa tahu dia justru tidak lupa, malah dia menuntut dan desak aku ingkar janji, dia takkan punya hidup lagi, dia hendak bunuh diri, terpaksa malam itu juga aku terjun ke dalam air, dan seluluk sejauh mungkin melarikan diri, belum habis cerita orang, Chow Liu Hi yang sudah mendekat meja karena perut sakit tertawa terpingkal. Pingkal, katanya dengan nafas ngos-ngosan, tak heran, hari kedua setelah terang tanah, tiba-tiba aku dapati kalian berdua sudah tidak kelihatan pula bayangannya, itu waktu aku kira kalian sudah kawin lari. Oleh karena itu Ki Ping Yam yang menjadi masgul dan ngurung, malam itu hampir saja dia mampus karena mabuk, hari ketiga ternyata dia pun menghilang, sampai sekarang belum pernah aku melihatnya, Oh Ti Ho A tertawa getir, katanya, kalau bukan lantaran kuah na mengejarku mati-matian, memangnya aku bisa lari ke tempat nan jauh ini sejak tujuh tahun kau lari ke sini, kau tetap tinggal di sini tiga tahun setelah dia mengejarku, baru aku lari ke tempat ini, jadikah sudah empat tahun menetap di sini Oh Ti Ho A teguk aratnya, katanya pula, tiga tahun sepuluh bulan, soal apa yang menyebabkan kau kerasan tinggal di tempat setan seperti ini selama itu, sungguh aku tidak habis mengerti, kembali Oh Ti Ho A tenggak aratnya, mendadak ia pelotot di Chow Liu Hyang, serunya, kau ingin aku bicara kepadamu lekas katakan Oh Ti Ho A dekatkan mulutnya ke telinga Chow Liu Hyang, katanya, sudahkah kau melihat tegas perempuan yang mengantar arat tadi Chow Liu Hyang berjingkrak berdiri, serunya, kau, jadi lantaran dia kau menetap sedemikian lama di tempat ini tidak salah lekas Chow Liu Hyang berpegangan meja, agaknya dia kuatir kalau dirinya jatuh semaput. Dari atas ke bawah bolak-balik ia amati Oh Ti Ho A dengan seksama, seperti setua ini baru pertama kali ia pernah melihat laki-laki berwok di hadapannya ini. Ia lalu pelan-pelan duduk kembali di tempatnya, setelah tenggak secangkir arat, berkata pelan-pelan, aku ingin mohon sesuatu kepadamu, soal apa perempuan itu dari kaki sampai kepala, dalam hal apa dia lebih elok dari Ko Ah Nam, bisakah kau jelaskan kembali Oh Ti Ho A habiskan tiga cawan arat, sahutnya, biar ku beritahu kepadamu, Ko Ah Nam hendak mengejar aku, sebaliknya aku mengejar dia malah empat tahun lamanya aku tak berhasil menyanderanya, disitulah letak kebalikannya, kau tahu tidak matu coh liuh yang menatap mukanya, melotot sepeminuman teh lamanya, baru dia unjuk rasa senang dan tertawa besar pula, sambil mendekat meja, katanya, karena baru sekarang aku mau percaya, bahwa karma memang bisa terjadi di dunia ini, Oh Ti Ho A manggut-manggut, dengusnya, apa yang kau tertawakan, aku memang tahu perasaan hati manusia yang paling suci dan bersih ini, orang kasar dan awan seperti kau, selama hidup pasti takkan mengerti, coh liuh yang menekan perut, katanya, Oh Tuhan, cinta suci nan setia, sukakah kau ampun ya aku? Aduh, perutku hampir pecah dengan bersungut-sungut, Oh Ti Ho A diam saja, sekaligus dia habiskan tiga cawan lagi, mendadak ia pun terbahak-bahak, keduanya mendekat meja, dan tertawa besar berhadapan saling pandang dan tuding, air mati sampai bertucuran.